Kalau kalian menantang Presiden Jokowi untuk membawa ijasa aslinya, maka saya sebagai masyarakat yang mendukung Presiden Jokowi, saya menantang kalian bertiga untuk membuktikan bahwa ijasa Presiden Jokowi itu palsu. Dan kalau ijasa dari Presiden Jokowi itu palsu, maka saya orang pertama yang akan meninggalkan dan tidak akan mendukung Presiden Jokowi. Terima kasih. Yang dilontarkan oleh Bambang Tri. Jadi yang saya mau tanggapi itu seperti ini, teman-teman. Isu ijasa palsu itu dibangun oleh Bambang Tri. Dalam tulisan bukunya yang berjudul Jokowi Undercover I dan Jokowi Undercover II. Di situ si Bambang Tri ini memfitnah Presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa ijasa Presiden Jokowi itu palsu atau tidak asli. Kemudian si Bambang Tri ini dilaporkan ke polisi dan dia ditahan di sana, teman-teman. Dan sekarang ini masih dalam proses persidangan. Si Bambang Tri ini, dia yang membuat isu bahwa ijasa Presiden Jokowi itu palsu. Tetapi lucunya lagi, Bambang Tri dan juga kuasa hukumnya Egi Sujana dan Ahmad Koziluddin ini meminta supaya Presiden Jokowi itu membuktikan bahwa ijasa itu asli. Menurut saya ini sesuatu yang sangat lucu, teman-teman. Siapa yang menuduh dan siapa yang harus membuktikan? Sebenarnya, orang yang menuduh, dialah yang harus membuktikan bahwa ijasa dari Presiden Jokowi itu palsu. Kemudian dengan seenaknya mereka mengatakan bahwa kalau Jokowi itu berani bawa ijasa aslinya ke pengadilan, masalah selesai. Menurut saya masalah tidak akan selesai ketika Presiden Jokowi datang ke pengadilan dan membawa ijasa aslinya. Karena bagaimanapun Presiden Jokowi meyakinkan orang-orang seperti mereka, tetap saja orang-orang seperti Egi Sujana, seperti Bambang Tri, Ahmad Koziluddin, tidak akan pernah percaya dengan yang namanya Presiden Jokowi. Mereka akan terus menebarkan hoax. Mereka akan terus memfitnah, mengeluarkan fitnah-fitnah keji terhadap Presiden Jokowi. Belum lagi ditambah dengan seorang Bambang Tri yang mengatakan bahwa Indonesia ini dipimpin oleh seorang Presiden yang ijasanya palsu. Kowar-kowar Bambang Tri ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi ijasanya palsu lah dan lain sebagainya menurut saya ini fitnah keji. Dan menurut saya, orang semacam ini tidak perlu lagi ditahan di kepolisian, langsung dijebloskan ke dalam penjara. Karena fitnah yang dilontarkan ke Presiden Jokowi menurut saya itu sangat-sangat keji. Bayangkan seorang kepala negara dibuat seperti bukan seorang kepala negara oleh si Bambang Tri, Egy Sujana, dan Ahmad Kosinuddin. Dengan segampangnya, dengan senangnya, mereka meminta bahwa Presiden Jokowi itu harus membawa ijasa aslinya ke pengadilan. Masalah kan selesai. Mereka menantang Presiden Jokowi. Menurut saya ini sangat lucu dan sangat konyol. Presiden Jokowi itu sibuk bekerja, bos. Bukan sibuk mengurusi hal remeh temeh dengan membawa ijasanya ke pengadilan. Kalau memang kalian meyakini bahwa ijasa dari Presiden Jokowi itu palsu, maka kalian harus membuktikan bahwa ijasanya itu benar-benar palsu. Bukan malah kalian yang menuduh Presiden Jokowi itu ijasanya palsu, lalu kalian meminta bukti kepada Presiden Jokowi. Apakah itu tidak salah? Menurut saya itu sangat konyol dan sangat-sangat bodoh yang dilakukan oleh Bambang Tri, Egy Sujana, dan Ahmad Kosinuddin ini. Menurut saya, mereka yang sangat bodoh. Karena mereka yang menuduh, justru mereka meminta bukti kepada orang yang dituduh. Sebenarnya mereka yang menuduh, mereka yang membuktikan bahwa ijasanya Presiden Jokowi itu palsu. Dan supaya kalian bertiga tahu, khususnya Egy Sujana, Bambang Tri, dan Ahmad Kosinuddin, supaya kalian tahu bahwa rakyat Indonesia ini sudah pintar, sudah cerdas. Kalian mau membodohi dengan cara apapun, tetap rakyat Indonesia percaya bahwa ijasah dari Presiden Jokowi itu asli. Karena logikanya sangat-sangat sederhana. Presiden Jokowi itu menjadi pejabat dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu kenapa baru sekarang kalian menggugat ijasah Presiden? Kenapa ketika Presiden Jokowi mendaftar di KPU untuk menjadi wali kota Solo, kenapa tidak digugat? Dan sebenarnya kalau mendaftar di KPU itu, ada verifikasi-verifikasi yang sangat ketat. Ada verifikasi-verifikasi yang sangat ketat, yang tidak bisa dilalui oleh orang yang ijasahnya palsu. Kalau ijasahnya palsu, sudah pasti Presiden Jokowi tidak menjadi pejabat sekelas Presiden saat ini. Jadi tuduhan-tuduhan kalian itu, menurut saya tuduhan-tuduhan yang sangat keji, fitnah-fitnah kalian itu fitnah yang sangat keji, dan percayalah bahwa rakyat Indonesia sudah tidak akan mempercayai kalian lagi. Kalau kalian menantang Presiden Jokowi untuk membawa ijasa aslinya, maka saya sebagai masyarakat yang mendukung Presiden Jokowi, saya menantang kalian bertiga untuk membuktikan bahwa ijasa Presiden Jokowi itu palsu. Dan kalau ijasa dari Presiden Jokowi itu palsu, maka saya orang pertama yang akan meninggalkan dan tidak akan mendukung Presiden Jokowi lagi. Buktikan ke publik bahwa ijasa Presiden Jokowi itu palsu. Dan saya percaya Presiden Jokowi bisa membuktikan ijasa aslinya. Hanya saja beliau sibuk bekerja, bukan sibuk mengurusi hal reme-temeh, hal bodoh seperti kalian ini. Sekian video kali ini untuk kalian bertiga.